Halo guys disini saya ada video lagi nih videonya masih seputar dengan peralatan PLTS yaitu kita pergunakan alat-alat dari PLTS guys sebelum ke video harapan saya teman-teman semuanya dalam kondisi sehat ya sehingga dapat menonton video saya ini dengan fresh segar dan jangan lupa buat teman-teman yang belum subscribe belum like di subscribe di like ya dan di share barangkali ada yang butuh video saya ini nanti bisa apa dijadikan sebagai referensi gitu guys kalau kemarin video saya ini mencarger mencarger aki basah bekas otomotif dengan panel surya dan media kontrolnya adalah lampu ini guys ini adalah lampu rem motor bagian belakang kemarin sudah ada videonya dan kalau teman-teman ingin lihat silahkan dicari di video-video sebelumnya nanti bisa di cek ya dan untuk kali ini saya membuat video masih tetap dengan mencarger aki bekas motor guys tapi bukan aki basah aki bekas motor aki kering kebetulan saya temukan aki tersebut masih kondisi cukup bagus mungkin nanti bisa saya jadikan sebagai alat untuk uji coba oleh sebab itu teman-teman jangan di skip ya ikuti video saya dari awal sampai akhir sehingga tidak gagal paham gitu guys nah disini ada sebuah aki guys ya bekas yang saya sebutkan tadi di depan bekas otomotif bekas motor kondisinya masih cukup lumayan tetapi sudah ada agak gelembung-gelembung ya ini di setiap selnya kalau saya raba-raba sudah ya kurang 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 ok lah kalau kita bergunakan untuk di motor ya untuk men-starter motor kayaknya ini kurang-kurang bagus maka dari itu disini akan saya jadikan sebagai uji coba gitu guys nah uji coba tersebut untuk men-charger aki ini saya tidak menggunakan lampu ini lagi guys eh maaf lampu ini lagi sebagai kontrol ya tapi saya menggunakan sebuah benda kecil guys apa itu guys ini guys ini guys sebuah dioda oke kita taruh disini dulu akhirnya kita jelaskan dulu ya guys ya kenapa saya mencoba membuat video uji coba men-charger aki tersebut dengan kontrol sebuah dioda karena pada dasarnya dioda ini tidak bisa menerima arus balik guys sehingga ini akan lebih aman lebih cocok untuk kita jadikan sebagai pengontrol pencargeran tersebut apabila nanti aki itu sudah full dia tidak akan mengirim arus ke panel surya guys gitu ya kalau pakai lampu kemarin ini ada arus balik yang menuju ke panel surya sehingga ini akan bisa berbahaya dengan panel surya oleh karena itu kemarin sempat saya sebutkan untuk men-charger dengan menggunakan media ini jangan ditinggal ya harus dikontrol sehingga kalau nanti sudah full langsung kita cabut kita matikan gitu guys nah sebelum saya masuk ke praktek disini akan saya gambarkan dulu ya guys ya buat teman-teman yang mungkin untuk pemula yang tidak tahu dan masih ragu untuk memasang diuda tersebut biar tidak terbalik maka akan saya gambarkan saja disini ya nanti setelah saya gambar baru saya praktek di luar ya gitu jadi kita ambil panel surya kemudian kita rangkai dengan diuda kita masukkan ke aki gitu guys rangkainya seperti ini guys kita punya sebuah panel surya satu unit panel surya dan kebetulan panel surya saya itu modelnya poli kristalin guys ini model poli gitu ya kemudian untuk wattpick dari panel surya ini adalah 50 wattpick ini untuk mencarger aki berapa ampere ini guys 3 ampere 3 ampere 3 ampere jadi sangat ringan dan tidak berat karena memang masih masih tinggi panel surya tersebut gitu guys di dalam panel surya itu sudah ada konektornya disini katakanlah ini gambar konektor mau maaf ya kalau gambarnya juga tulisannya tidak bagus tapi mudah-mudahan bisa dipahami gitu guys ini kita sambungan ke diuda terlebih dahulu nah betul ya kalau diuda itu kan ini guys ini kebetulan diuda saya menggunakan yang 6 ampere 6 ampere ya dan diuda itu ada warnanya warna yang sebagian itu warna putih ya guys ya bisa dilihat ya teman-teman yang belum paham ini tentang elektronik atau mungkin baru mau belajar ini kan ada warna putih ya guys nah ini jangan sampai terbalik guys kalau terbalik nanti bercuma nanti dari arus aki akan tetap masuk ke panel surya gitu guys maka cara pasangannya seperti ini guys nah kayak gitu ya jangan sampai terbalik ya ini yang warna putih nah posisinya berarti seperti ini nah seperti ini kemudian ini yang negatif ini yang positif ya ini yang negatif gitu guys kita sambungkan ke aki ini katakanlah aki kita guys ya nah gitu guys kita langsung sambungkan ke sini ke negatif kemudian yang plus ke sini nah gitu gitu jadi nanti jadi nanti mana kala ada arus dari panel surya masuk ke sini melalui dioda ya dia akan masuk gitu ya masuk ke sini untuk mencharger lalu setelah aki itu full dia tidak akan bisa mengirim arus balik ke sini guys tidak akan bisa karena apa karena ada dioda gitu guys ya karena ada dioda sehingga tidak bisa nah kalau dioda ini terbalik ini nanti percuma guys percuma nanti akan ada arus dari aki ke panel surya jadi panel surya ini bisa rusak kalau kemarin kalau kita pakai lampu ini ya kita gambarkan kertas yang lain ya guys ya ini sudah paham ya sebelumnya saya terangkan kembali biar jelas dari panel surya ini masuk yang positif melalui chamber dioda ya kemudian masuk ke sini oke guys sekarang saatnya kita praktek ini sudah saya siapkan ya panel surya nya 50WP polikristalin kemudian kita juga sudah persiapkan tes apometernya ada juga sebagai tes saja ini saya sediakan lampu yang jelas yang apa namanya sangat penting adalah ini guys dioda ya yang tadi saya sebutkan di depan ya medianya adalah ini gitu karena ini bisa menghambat arus balik ya biar nanti kalau aki nya full tidak merusak panel surya gitu guys jadi pakai dioda saja ini 6A guys sebelumnya sebelumnya kita cek dulu apakah panel surya ini sudah bisa menyalakan lampu ternyata sudah artinya sudah ada arus yang masuk gitu ya guys kita tes pakai apometer guys berapa volt yang didapat ya 19,9 lihat tuh teman-teman 19,9 kita mencharger aki dengan volt tase tinggi 19,9 volt dengan media penghambat dioda ini kita rangka ya guys ya disini sudah saya persiapkan penjepitnya ya biar nanti enak ini dari main ke main pakai penjepit ini guys nah ini kan main ya gitu guys kemudian untuk dioda kita pasang disini guys di arus yang positif tapi teman-teman harus perhatikan ya masanya begini nah begini ini yang ke aki kemudian yang hitam ini ke panel kita gitu ya guys ya jangan terbalik ingat ya jangan terbalik lihat teman-teman tuh khususnya buat teman-teman yang pemula ya lihat nih seperti ini ya cara pasangnya kalau terbalik nanti sia-sia ya nah seperti ini tuh yang putih yang sini yang dekat dengan beban ya gitu oke kita ikat-ikat saja berhubung ya ini darurat ya guys ya yang penting nanti kita lihat hasilnya seperti apa ini sudah terpasang seperti ini saja cara pasangnya kemudian kita sambungkan ke penjepit yang warna merah yang ini guys biar nanti nggak lupa ya kita sambungkan kesini ya ini kita taruh disini aduh ini harus dilobangi sedikit guys gitu guys harus dikasih lubang ya biar mudah untuk memasukkan ini ujung dioda ini kita putar-putar saja kita modelnya model putar-putar ya guys ya nggak pakai soldier lah yang penting bisa nyambung gitu aja guys nah kita model putar-putar ini nah ini sudah ya sudah tersambung semua ya guys ya lihat ujungnya ini ujungnya yang merah yang positif yang hitam yang negatif nah kemudian ini diodanya nah ini yang positif yang dikasih dioda seperti ini ya guys ya oke kita cek dulu menggunakan lampu apakah bisa nyala atau tidak gitu guys kalau untuk mengecek lampu kita nggak usah pakai yang merah yang putih ya guys ya bebas sebenarnya sih tapi ya kita ikuti aja deh biar nggak ini biar nyambung nah ini guys nyala guys artinya bisa tersambung ya oke sekarang kita tinggal mencharger aki ya gitu guys sebelumnya kita tes dulu aki kita berapa nih guys biar teman-teman nggak penasaran ya nanti bisa masuk nggak kayak gitu guys teman-teman lihat di apometer saya ini nanti menunjukkan angka berapa ya guys ya 11,9 volt ya 11,9 volt ini menunjukkan kualitas aki saya ini 19,9 gitu kita charger ya oke kita langsung charger gitu guys dengan menggunakan tegangan tinggi 19,9 tadi ya guys ini yang plus dimasukkan ditempelin sambungin sama yang konektor plus kemudian yang main ini guys udah guys kita tunggu berapa saat ya guys lalu kita cek apakah ada arus yang masuk kalau disini kita cek sambil di charger itu voltasenya berapa guys kita tunggu guys voltasenya berapa ini guys wow 16,4 guys super banget ini guys super banget ya mencharger dengan voltage 16,4 ini nggak boleh lama-lama ya guys ya sebentar saja beberapa menit nanti kita langsung cabut kita tes hasilnya guys oke lihat guys ya jadi gini guys mana kala aki ini sudah full dia tidak akan merusak panel guys karena disini ada hambatan deoda ya deoda yang menghambat arus balik jadi dia terbendung disini arus dari aki nggak bisa naik ke atas ya nggak bisa masuk ke panel tapi dari arus dari panel bisa masuk ke aki itulah fungsinya gitu guys ya begin guys panas nggak oh nggak panas guys nggak panas guys oh agak-agak panas agak-agak anget gitu ya agak anget ini guys tapi tak apalah iya bener agak anget nggak apa-apa ini namanya kerja ya ini namanya fungsi kita tunggu sampai 2 menit ya guys apakah sudah ada arus yang masuk ke aki kita ini adalah cara yang paling mudah ya untuk mencarger aki jika kita tidak punya alat-alat lain bisa pakai lampu rem motor yang seperti video sebelumnya ini kemudian paling bagus pakai ini pakai dioda gitu guys kira-kira sudah 1 menit yang lalu ini guys oke kita cabut ya kita tes hasilnya seperti apa kalau tadi awal adalah sebelum di charger vol aki kita 11,9 sekarang sudah di charger sekitar 2 menit ada peningkatan apa tidak kita saksikan bersama-sama di akometer lihat guys sudah ada peningkatan ya 12,3 ini sekitar 2 menit guys gitu guys artinya ini berhasil ya guys tinggal kita ditambah waktu lagi untuk mencapai puncaknya gitu guys demikian guys video saya mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman sampai ketemu lagi di video berikutnya terima kasih terima kasih